Intro Hai semua, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Terdapat satu isu hangat hari ini Isu yang sangat-sangat panas, sangat luar biasa Pasti mengejutkan seluruh kepimpinan Perikatan Nasional Dengan ulasan ini, ini pasti mengejutkan Pengerusi Perikatan Nasional, Mahyadin Dan juga timbalannya, Tan Sri Abdul Hadi Awang Dan seluruh pemimpin ataupun kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional dan Bersatu Di dalam satu ulasan yang panas ini Yang menyebut nama Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin Menurut artikel ini, ulasan daripada Syabuddin Satu ulasan menarik dari Syabuddin Hamzah seperti tak berfungsi Perikatan Nasional perlu tukar Ketua Pembangkang Menurut anda yang menonton video ini Apa pendapat anda berkaitan dengan ulasan daripada Artikel daripada Syabuddin.com yang menunjukkan Yang menyatakan Hamzah seperti tak berfungsi PN perlu tukar Ketua Pembangkang Adakah ini relevan untuk dilakukan oleh kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional Untuk menukar Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang Oke baik saudara-saudara Sebelum saya meneruskan isu yang panas ini Saya meminta jasa back anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda juga boleh share video ini Dan dipersilakan untuk tekan butang subscribe Dari Syabuddin Hari ini adalah hari terakhir sidang parlimen selama 31 hari Dimana artikel ini diterbitkan pada 4 April Secara kebetulan Hari terakhir ini jatuh pada hari selasa Dimana seperti biasa Berlangsungnya sesi soal jawab Ahli-ahli parlimen Dengan Perdana Menteri Selama 1 jam Antara perkara yang dijelaskan oleh Anwar Dalam sesi tersebut Ialah menjawab soalan mengenai Hasil lawatan rasmi Ke China Isu VEP dan isu dokter kontrak Malangnya ketika sesi itu berlangsung Tidak kelihatan kelibat ketua pembangkang Yang juga ahli parlimen larut Hamzah Zainuddin Presiden bersatu merangkap ahli parlimen Pago Mahiaddin Mahathiasin Dan Presiden PAS yang merupakan ahli parlimen Marang Hadi Awang Ketiga-tiga mereka adalah kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional Menteri Komunikasi dan Digital Fami Fazil yang membuat hantaran Mengenai ketidakhadiran Ketiga-tiga tokoh itu berkata Dengan ketidakadiran mereka Blok pembangkang terlepas peluang Untuk bertanya soalan Berdepan dan bersemuka dengan Perdana Menteri Sesi pertanyaan dengan Perdana Menteri Pada setiap selasa adalah peluang terbaik Bagi pembangkang Berbuat demikian Sebagai sebahagian proses semak dan imbang Terhadap kerajaan Melalui situasi ini juga Terdapat beberapa Spekulasi ataupun Persoalan ramai orang Adakah Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Dan juga timbalannya Timbalan pengurus CPN Hadi Awang Dan juga ketua pembangkang Hamzah Zainuddin Boleh dicop sebagai penakut Nah ada yang membuat kenyataan begitu Dalam artikel ini Lebih malang lagi Kerana ketidakhadiran ketiga-tiga mereka Terutama Hamzah Selaku ketua pembangkang Ketika sesi tersebut Bukanlah kali pertama didedahkan Minggu lepas dan kalau tak silap Minggu sebelumnya juga Beliau tidak kelihatan Sewaktu sesi itu berlangsung Jadi ini menjadi persoalan Kenapa tak hadir Artikel ini menyatakan Khususnya Hamzah Selaku ketua pembangkang Yang kini jawatan itu Telah dinaik taraf Bersatus menteri Ketidakhadiran beliau Bukan saja mengecewakan Rakyat Yang mengharapkannya Dapat memainkan peranan Dengan berkesan Dalam menyemarakan Proses demokrasi Malah PN dan penyokongnya Juga pasti Kecewa sama Jadi saudara-saudara Tuan-tuan dan puan Apa pendapat anda Berkenaan dengan Ulasan daripada Syabuddin Yang menyatakan Hamzah seperti tak berfungsi PN perlu tukar Ketua pembangkang Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info padu info hangat Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai semua Salam sejahtera Malaysia Seperti yang kita tahu Tragedi double six Yang menjadi Satu mimpi buruk Yang menjadi pertanyaan Ramai orang Berkenaan dengan misteri Dan siasatan Tragedi double six ini Yang menyebabkan Beberapa pemimpin Tertinggi Sabah pada ketika itu Telah maut dalam Tragedi double six tersebut Termasuk KM Sabah Pada waktu itu Saudara-saudara Akhirnya Kerajaan membuat Pendedahan Yang besar Satu pendedahan Yang pasti Dinantikan ramai Terutamanya Kepada keluarga Keluarga mangsa Akhirnya dalam Satu artikel Misteri 47 tahun Nahas udara Fuad Stepans Didedah Bahkan Artikel ini Ataupun Dalam beberapa Artikel yang lain Menyatakan Kerajaan sendiri Membuat pendedahan Bahwa Laporan Siasatan terakhir Dimana Ia akan Dinyah Klasifikasikan Akan diumumkan Dalam Seminggu lagi Dalam satu artikel Misteri 47 tahun Nahas udara Fuad Stepans Didedah Laporan Misteri Kemalangan udara Pada 6 Jun 1976 Yang mengorbankan Ketua Menteri Sabah Ketika itu Tun Fuad Stepans Bersama Empat Menteri Sabah Dan Enam yang lain Akan diumumkan Kerajaan Minggu depan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkata Tragedi Double Six Yang mengakibatkan Kehilangan Nyawa Pemimpin Utama Sabah itu Merupakan Tuntutan Selama 47 tahun Jadi tuan-tuan dan bapak semua Sebelum saya meneruskan Isu hangat Ini Mohon kiranya Anda membantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Satu artikel Dari Malaysia Kini Kerajaan akan Dedah Laporan penuh Nahas udara 1976 Korbankan Ketua Menteri Sabah Bagi saya Menurut Kenyataan ini Pasti ada beberapa Spekulasi yang sudah Dibuat oleh Merakyat Malaysia Terutamanya Di Sabah Berkenaan dengan Tragedi Double Six Ada yang kata ini Bukan kemalangan Adalah satu siri Pembunuhan Ada juga kata Ini hanya Kemalangan Jadi terdapat banyak Spekulasi Namun Semuanya bermula Daripada kabar angin Dan akhirnya Kita menantikan Selama hampir 50 tahun Tragedi Double Six Ini menjadi misteri Akhirnya Perdana Menteri Membuat Pendedahan ini Yang pasti Mengejutkan ramai Pasti Mengegarkan Lutut Pemimpin Pemimpin Yang mungkin Terlibat Kalau ini Benar adalah Satu Siri Pembunuhan Kalau Saja Jadi tuan-tuan Ini satu Kejutan besar Daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dengan Pendedahan ini Kerajaan akan Mendedahkan Laporan Siasatan Persekutuan Kepada Umum Mengenai Nahas Pesawat 1976 Perdana Menteri Sendiri Anwar Ibrahim Berkata Kerajaan Memahami Keresahan Ahli Keluarga Mangsa Terbabit Dan Tuntutan Rakyat Sabah Selama 47 tahun Yang Mahu Mengetahui Tragedi Mengakibatkan Pemimpin Utama Negeri Itu Terkorban Katanya Keputusan Kerajaan Menghebahkan Atau Dinyah Klasifikasi Laporan Tersebut Sebagai Tanda Keterbukaan Dan Ketelusan Yang Diamalkan Kerajaan Perpaduan Bagi saya Ini Satu lagi Satu lagi Perkara Yang Saya Tambah Satu lagi Perkara Yang Semakin Saya Akan Menghormati Perdana Menteri Hari ini Dengan Sikap Keterbukaannya Akhirnya Misteri Hampir 50 tahun Ini Akan Didedakan Dalam Seminggu Lagi Jadi Tuan-tuan Dan Menurut Anda Adakah Kenyataan Daripada Kerajaan Hari ini Perdana Menteri Sendiri Ini Akan Membuat Pemimpin Pemimpin Yang Mungkin Terlibat Dengan Nahas Tragedy W6 Ini Akan Bergegar Lutut Ataupun Mungkin Dalam Ketakutan Hari ini Setelah Anwar Ibrahim Membuat Pendudahan Ini Jadi Akhirnya Semua Kita Nantikan Apa Yang Akan Berlaku Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Untuk Perkembangan Yang Lain Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe